Pemirsa berhati-hatilah dengan banyaknya kriminalitas yang modusnya semakin beragam. Ya, di Goa, Sulawesi Selatan, seorang tukang servis AC berulang kali menipu dengan modus meminjam dan kemudian membawa kabur motor para korban. Timanti Bandit Bores Goa mengepung rumah seorang tukang servis AC panggilan bernama Ismail di Kecamatan Bajeng Goa, Sulawesi Selatan. Polisi pun berhasil meringkus Ismail tanpa perlawanan. Ibu Ismail yang menyaksikan anaknya di ringkus tak kuasa menahan tangis. Dalam pengembangan, polisi menyita 8 unit motor di dua lokasi berbeda. Pendangkapan Ismail berdasarkan laporan dari jumlah korban yang ditipu oleh modus pelaku. Jadi modus pelaku selama ini, yang pertama dia berpura-pura menjadi tukang servis. Kulkas atau tukang servis elektronik, kemudian meminjam unit kendaraan dari korban dan tidak dikembalikan lagi. Berdasarkan pengakuan, pelaku baru menjual tiga motor kepada seorang penadah yang kini tengah diburu petugas. Akibat perbuatannya, pelaku dicerah dengan pasal 362 dan 378 dengan ancaman tujuh tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Solusi Selatan, Bukma, Anjus Melamporkan.